Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyi Roy Sekarangnya M.A.B. ST Mantan Kepala Badan POM Kepala Badan POM nomor 5 Panutan saya Kemudian yang saya hormati juga Prof. Dr. Insinyi Endang S. Rahayu Saya biasa memanggil Ibu Kusye Teman saya Dulu sama-sama di Jogja Tapi sekarang, kemarin juga tetap berteman Kemudian ada Ibu Tia Tami juga dari PSG Kemudian Bapak Ibu sekalian Yang bergabung pada webinar Pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Selam Namu budaya Um swastiasti Salam kebajikan Salam sehat Ya Pertama Tentu puji syukur Dan tentu kita Panjabkan ya Di Perjalanan Bumi ini Kita semua Beri rahmat Kesehatan Hingga bisa bergabung Di acara yang Sangat Strategis Pada pagi hari ini Juga saya Menucapkan terima kasih Atas Apresiasi juga Kepada PSG Pusat Study Pangan Dan Wisi UBM Yang tidak lupa Dengan saya Mengundang Ikut bergabung Dan ini juga Komunikmen bersama Terhadap Pendampingan Pengembangan UNKM Tidak hanya Di Yogyakarta Rupanya Tapi di Jawa Tengah Dan di Seluruh Indonesia Pesertanya ya Anda saya lihat Dari Bali Kalimantan Sulawesi Dan Jawa Hampir semuanya Jadi Apresiasi Sangat Bagus sekali Ya ini Seperti juga Badan POM Prinsip kita Adalah Keamanan Obat Dan makanan Tidak Kita bisa Kerjakan Sendiri Ada Pemerintah Masyarakat Dan Pelaku Usaha Nah di Pemerintah ini Juga termasuk Akademisi Ya Universitas Gajah Mada Sangat Konsen Juga Kerjasama Kami juga Dengan lingkar Sektor Dan ini Sangat penting Dan terus Kita akan Lakukan Sekali lagi Apresiasi Untuk acara ini Dan terima kasih Mudah-mudahan Di kesempatan Berikutnya Juga Terus Kita bisa Bersinergi Untuk Kepentingan UMKM Sejalan Dengan Nama cita Bapak Presiden Bahwa UMKM Harus Mempunyai Produk Yang berdaya Saing Tidak Hanya Ingkat Nasional Tapi juga Global Internasional Mampu Mampu Mempunyai Daya Sain Sehingga Bisa Diexport Ya Tidak Banyak Mungkin Nanti Nanti Saya Juga Memberi Materi Ya Saya Nampaikan Terima kasih Sekali Lagi Dan mungkin Sekian Yang bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Acara Ini Dan juga Nanti Materi Yang Kami Sampaikan Dan juga Narasumel Lainnya Bermanfaat Untuk Pengembangan UMKM Menghasilkan Produk Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain Demikian Saya Tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh